Pemirsa PT Transjakarta bersinergi dengan PT Kereta Api Indonesia mengintegrasikan layanan transportasi antara halte bus Transjakarta dengan stasiun kereta api. Integrasi ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan membuat perjalanan transportasi berkesinambungan dan tidak terputus. Integrasi halte Transjakarta dengan stasiun KRL Jabodetabek terus diwujudkan untuk menciptakan kesinambungan perjalanan transportasi. Salah satunya di halte bus Transjakarta Jatinegara II di Jakarta Timur yang terhubung dengan stasiun Jatinegara. Direktur Utama Transjakarta Muhammad Yana Aditya mengatakan integrasi halte Transjakarta dengan stasiun kereta akan memudahkan masyarakat berpindah moda transportasi. Selain itu, integrasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat karena perjalanan transportasi tidak terputus. Yani memastikan integrasi halte Transjakarta dengan stasiun kereta di Jakarta akan diperbanyak. Setelah Jatinegara, integrasi halte bus dengan stasiun kereta berlanjut di Cawang Cikoko, Juanda, dan Matraman. Halte-halte yang kita bangun, konsepnya kita sesuaikan dengan lokasi daerah sekitar. Contoh yang ada di Jatinegara ini, tadi kita diskusi dengan Pak Wali dan Pak Kepala BPTJ dan Pak Didi, dirut KAI, bentuk dari desain halte yang ada di Jatinegara ini kita sesuaikan dengan kondisi di sekitar sini. Dan kita sesuaikan dengan desain dari stasiun Jatinegara. Dan nanti beberapa halte yang lain akan begitu tergantung tempat yang ada di situ. PT KAI menegaskan mobilitas penumpang KRL Jabodetabek maupun kereta jarak jauh akan terbantu dengan terintegrasinya stasiun kereta dengan halte bus Transjakarta. Penumpang dapat berpindah moda transportasi dengan mudah, aman, dan nyaman. Penumpang di stasiun ini untuk KRL setiap hari ada Rp14.000. Sementara untuk jarak jauh sudah Rp1.200.000. Jadi integrasi ini sudah menjadi keharusan dan terima kasih kepada Pak Yana, Pak Dirut, Transjakarta, dan Bokon ini. Dan ini akan diteruskan ke tempat-tempat yang lain. Tadi di Jakarta Timur ada dua lagi dan Pak Yana itu terus akan menyambungkan stasiun kereta api dengan Transjakarta. Sehingga mobilitas masyarakat dihabilitasi seperti ini tidak keujanan, tidak kepanasan, dan ramah disabilitas. Stasiun kereta api ada liftnya di dalam dan di sini di ujung ada liftnya juga. Jadi ramah disabilitas. Saya rasa ini merupakan suatu bentuk integrasi yang harus kita dukung bersama-sama. Terima kasih. Halte integrasi Jatinegara terdiri dari dua lantai, dilengkapi dengan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, toilet, lift, area komersial, hingga jaringan wifi. Halte ini juga mampu menampung 600 penumpang pada jam normal dan 1.200 penumpang pada jam sibuk. Semua fasilitas dipastikan ramah bagi penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.